PEMPARUWA Ribuan warga dari sejumlah daerah, pemparua berbut berkas 1,5 ton apem saparan di alaman komplek masjid dan makam Ki Ageng Wono Lelo, Desa Wedodo Martani, Ngeplak Sleman, Yogyakarta. Sebelumnya, prosesi penyebaran kue apem ini diawali dengan kirap gunungan apem yang dikawal bergodo prajurit Ki Ageng Wono Lelo. Ribuan warga dari sejumlah daerah tak hanya Kabupaten Sleman dan Yogyakarta, melainkan juga dari Kelaten Jawa Tengah ini berjugol dan berdesakan saat 1,5 ton apem saparan mulai dibagikan. Belum sempat habis, ribuan warga pun kembali berebut dua gunungan panganan apem yang terbuat dari tepung beras dicampur santan kelapa ini yang diturunkan dari atas pohon. Masyarakat mempercayai, jika kue apem yang dimakan ini akan membawa berkah. Setelah gunungan apem wudes tinggal kerangka bambu, mereka pun menengadah ke atas merai apem yang disebar oleh pemuka agama setempat melalui menara setinggi 15 meter. Panjang umur, membawa rezeki, hingga menjongkan hama di lahan pertanian, dianggap warga sebagai keberkahan dari apem Ki Ageng Wono Lelo ini. Oleh kalangan warga, panganan apem ini pun dimakan, dibawa pulang, atau bahkan hanya disimpan, tak kecuali hingga ditanam di lahan pertanian, agar tanaman menjadi subur. Sebelumnya apem ini dikirap berkeliling kampung, disertai beberapa pusaka, diantaranya Al-Quran, baju onto kusumo, kopiah, bungkahan mustaka masjid, tongkat dan tombak, yang dikirap dan dimasukkan dalam sebuah peti yang merupakan peninggalan Ki Ageng Wono Lelo, salah satu tokoh pendiri agama Islam di desa tersebut. Tradisi ini tak lain merupakan bentuk wujud syukur warga atas karunia sang khalik. Selain itu, kirap apem dan pusaka ini juga wujud terima kasih kepada Ki Ageng Wono Lelo yang telah menyebarkan agama Islam di desa tersebut. Dengan diadakannya acara sahabatan, Panitia mengharapkan untuk mengenang dan mendoakan sikal bakal atau pendiri dusun Pondok Wono Lelo yaitu Ki Ageng Wono Lelo. Yang kedua untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Yogyakarta supaya nanti generasi muda lebih mengenal kebudayaan yang ada di Yogyakarta ini. Yang ketiga untuk menambah perekonomian dari warga karena diadakan acara semacam ini tentunya banyak warga yang datang jadi nanti diharapkan menjadi income untuk dusun dan untuk warga masyarakat.